MS kalau menugat di PN Medan itu di bulan Februari 2022 berjalanlah gugatan itu pada saat gugatan itu berjalan ini belum putus ya belum putus pada tanggal pada saat berjalan gugatan di PN Medan itu dan putus pada saat berjalan itu PS GLOW mengajukan juga ini tanggalnya nanti harus kita lihat dokumen ya pada saat gugatan itu belum putus di Medan PS GLOW ini mengajukan gugatan di PN Surabaya ini masih berjalan nih yang di Medan putusan di PN Medan ini PN Niaga Medan ini pada tanggal 14 Juni 2022 putus di PN Niaga Medan pada tanggal 13 Juli putus juga di PN Niaga Surabaya jadi duluan putus nih yang di Medan perkaranya sekarang saat ini PS GLOW sudah mengajukan upaya hukum kasasi kami sudah menerima relas namanya relas pemberitahuan itu kepada pihak termohon kasasi yaitu kami selaku pihak termohon kasasi kan pemohonnya dari pihak PS GLOW kita sudah terima kita lagi menyiapkan namanya kontra memori kasasi setelah itu karena kami juga di pihak yang kalah di PN Niaga Surabaya kami juga mengajukan upaya hukum kasasi kapan itu kita ajukan? minggu ini sudah kami ajukan hari ini per hari ini kami mengajukan upaya hukum kasasi kan baru putus minggu lalu karena ada tenggang waktu 14 hari semenjak putusan kami punya waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi per hari ini di pengadilan Niaga Surabaya kami mengajukan upaya hukum itu nah terkait putusannya nanti mahkamah agung yang mempunyai kewenangan untuk memutus apakah perkara ini siapa yang ya majurisnya apakah sama atau tidak itu bukan kewenangan kami ya itu kewenangan di mahkamah agung jadi seperti itu mudah-mudahan kami berharap putusannya ya harapan kami bahwa kami sebagai pemegang merk pertama kali dan pengguna merk pertama kali itu bisa mendapatkan keadilan itu saja harapan kami ya dan tidak ada perbedaan putusan oke ya kita berharap seperti itu oke ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya